selamat menikmati selamat datang saya ucapkan kepada bapak ibu semua di sekolah tinggi ilmu farmasi Riau seperti yang bapak ibu bisa lihat di slide saya adalah Nafrianti dan mungkin ada bapak ibu yang sudah bertemu dengan saya waktu asesmen di pekan baru kemarin saya adalah kepala laboratorium farmasetika setifar dan pada semester ini akan mengampu mata kuliah fisika farmasi baik di teori dan juga di praktikumnya kita akan mulai untuk pertemuan pertama di perkuliahan ini seperti bapak dan ibu sudah tahu untuk sistem perkuliahan di RPL ini kita akan 4 kali tata muka secara online ataupun hanya bapak ibu mendengarkan video dari saya saja nanti akan ada 4 tema pertemuan yang akan saya sampaikan sisanya itu akan berupa tugas mandiri yang akan bapak ibu kerjakan dengan instruksi selanjutnya yang akan saya infokan oke untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang dasar-dasar fisika farmasi dan sifat fisika dari molekul oke pada saat asesmen ada beberapa mata kuliah yang bapak ibu direkognisi atau dihargai dari pengalamannya dan tidak perlu di kuliahkan lagi sekarang namun ada beberapa juga nah termasuk adalah di fisika farmasi jadi mungkin sewaktu di SAA dulu sehingga saya juga tidak ada ya mata kuliah fisika farmasi jadi ini adalah kompilasi gabungan dari mata kuliah umumnya fisika nah bagaimana aspeknya atau kaitannya nanti di dalam farmasi sifat dari molekulnya itu tadi atau zat-zat kimia itu di dalam farmasi apa kaitannya antara fisika dan farmasi itu di dalam perkembangan dari pengobatan oke kita akan lanjut ke slide berikutnya nah seperti yang sudah saya sebutkan juga fisika farmasi atau farmasi fisika mohon maaf mungkin penamaan ini kita ada perubahan beberapa kali kurikulum itu ada perubahan nama dan untuk diisi mungkin saya lupa merubahnya jadi yang terbaru itu namanya adalah fisika farmasi terlebih dahulu itu namanya adalah farmasi fisika oke jadi secara definisinya itu adalah gabungan ilmu fisika dan farmasi secara literaturnya itu jelas atas nama fisika farmasi ilmu fisika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat fisik dari suatu zat nah sedangkan ilmu farmasi merupakan pengetahuan tentang cara memformulasi senyawa obat membentuk suatu sediaan obat nah sifat-sifat fisik suatu zat zatnya disini tentu saja spesifiknya itu adalah zat-zat yang dapat digunakan baik sebagai zat aktif maupun zat tambahan dalam suatu formulasi sediaan obat oke tujuan dari dipelajarinya ilmu fisika farmasi ini yang pertama itu adalah mengetahui sifat-sifat fisika dari suatu senyawa obat apa-apa saja sih sifat fisiknya gitu ya kalau kita ngomong fisik berarti seperti ciri-cirinya ya benda itu bagaimana padat kasar berupa serbu cairan mudah larut atau sifat-sifat yang lainnya itu nanti akan kita lanjutkan di sifat molekulnya kemudian mengetahui pentingnya sifat-sifat fisika dari suatu senyawa obat tersebut dalam memformulasi suatu bentuk sediaan setelah kita tahu tadi bagaimana sifat-sifat fisiknya selanjutnya kita akan kaitkan bagaimana sifat-sifat tadi tersebut terhadap proses formulasinya suatu bentuk sediaan obat misalnya tadi kelarutannya nah dari suatu zan yang punya kelarutan kurang jika tetap akan dibuatkan di dalam suatu bentuk sediaan cair itu apa solusinya seperti waktu asesmen kemarin itu ada salah satu pertanyaan wawancaranya yang tentang penambahan PGS mungkin ada yang masih ingat terutama yang saya asesikan waktu itu jadi kondisinya adalah suatu dexametason saya obatnya itu adalah kondisinya praktis tidak larut di dalam air nah sekarang formulanya itu disesifat posio sediaan cair nah posio ini sediaan cair itu kan ada juga banyak macamnya ada yang satu fase dan ada yang dua fase dengan kondisi yang kelarutannya itu praktis tidak larut atau sangat sukar larut itu bagaimana kalau tetap mau dibuatkan ke dalam suatu sediaan cair ya akan ada solusinya itu dengan adanya penambahan suatu suspending agent ya di soal itu jawabannya ya seperti bapak ibu udah mungkin ada yang beberapa yang sudah dapat puji jawaban itu adalah ditambahkan PGS ya itu contoh satu kelarutan nanti akan ada dan sifat-sifat fisik lainnya ya akan dipelajari dari fisika farmasi ini dan terakhir itu adalah menghasilkan suatu bentuk sediaan yang stabil secara fisik dan memiliki aktivitas secara farmakologi kita sudah tahu bagaimana sifatnya kekurangannya solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut dan jika tetap dilanjutkan untuk ke tahap formulasinya targetnya adalah diharapkan suatu sediaan tersebut stabil secara fisiknya sendiri misalnya tadi yang dia sukar larut dia tidak akan jangan sampai dia cepat mudah mengendap apalagi sampai membentuk kera atau keking yang sukar didispersikan kembali kemudian tentu saja adalah kita membahas obat itu adalah ke efek farmakologinya efektivitasnya jadi dua stabilitas secara fisiknya dan kedua adalah secara farmakologinya farmakologi kita berkaitan ke efektivitasnya contohnya suspensi tadi itu adalah obat-obat gangguan pencernaan seperti gastritis itu kan kesediaan suspensi yang masih umum digunakan sampai saat ini mungkin bapak ibu pernah juga melihat di tempat kerjanya masing-masing kalau ada yang memperhatikan jadi kalau saat sudah mulai lanjut pendidikan ini saran saya mulailah diperhatikan hal-hal yang akan sekiranya akan bapak ibu akan menjadi topik dari laporan tugas akhirnya atau skripsinya untuk di mahasiswa D3 yang namanya itu adalah laporan tugas akhir yang jenisnya tipenya itu disesuaikan dengan lokasi kerja bapak ibu masing-masing saya kasih contoh ini adalah misalnya si suspensi jadi bapak ibu mau melihat ada nggak sih pengaruh suhu pengaruh cahaya atau pengaruh volume menambahkan air untuk rekonstitusi di suspensi kering terhadap volumenya yang acuannya adalah di parmakope waktu dispersi ataupun viskositasnya nanti misalnya seperti itu ataupun juga yang pengaruh suhu tadi dia akan lebih mudah mengeras akan lebih mudah akan sukar di kocok misalnya seperti itu jadi kalau dari bidang teknologi farmasi gambaran dari penelitian yang mungkin bapak ibu bisa kerjakan untuk di LTA adalah seperti itu selain nanti yang di bidang klinis oke kita akan lanjut ke capaian perkuliahan apa saja yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini bapak dan ibu dapatkan yang pertama tentu saja tahu apa saja sifat-sifat fisik dari senyawa obat kemudian mengetahui apa saja pengujian bentuk fisik senyawa obat tahu sifat fisik dan cara pengujiannya dan saya juga lupa bilang dari awal tema yang saya sampaikan itu adalah objek yang akan bapak ibu praktikum menekan nanti pada saat jadwal praktikum offline nanti kita akan masuk ke labor teknologi farmasi akan melakukan praktikum dengan tema-tema yang akan saya sampaikan pertemuan ini dan tiga pertemuan selanjutnya jadi sudah dipilih materi teori yang akan ada kaitannya nanti dengan praktikumnya nah kita langsung masuk ya yang pertama itu adalah indeks bias bapak ibu bapak ibu mungkin yang di batam kali ya kena parfum parfum itu banyak sumbernya itu atau banyak yang ngirimnya ataupun belinya itu dari batam selain dari harganya murah mungkin dari kehasiliannya kemurniannya tapi tau gak bapak ibu itu gimana cara mengecek kemurniannya mungkin ada juga bapak ibu yang sudah tau ya cara kemurniannya mungkin yang sudah sering pakai parfum bisa membandingkan yang mana yang asli dan yang mana yang tidak kenapa saya membahas parfum karena itu berkaitan dengan pengujian pertama atau sifat fisik pertama yang akan kita bahas itu adalah indeks bias secara definisinya itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut indeks bias berguna untuk mengidentifikasi zat dan mendeteksi ketidak murnian minyak suhu pengukurannya pada umumnya itu adalah di 25 derja celcius tapi ada juga beberapa monografi yang menuliskan itu boleh di 20 derja celcius suhu pengukuran harus diatur dan dipertahankan untuk agar karena nanti dapat mempengaruhi nilai dari hasil indeks biasnya itu sendiri death case 2021 berarti ini adalah sumbernya dari farmacopee indonesia edisi sudah tahu bapak ibu edisi keberapa yang terbaru ini adalah edisi ke 6 yang terbit tahun lalu alat alat ujian digunakan untuk menguji indeks bias ini adalah refractometer AB refractor sugar hand atau merek-merek refractometer yang lainnya intinya secara umum itu adalah namanya refractometer jadi tujuannya indeks bias ini adalah untuk mendeteksi ketidak murnian minyak jadi kita mau tahu nih minyak yang kita beli itu murni atau tidak atau si zat aktif minyak yang akan kita gunakan itu jadi pada penelitian penelitian misalnya mahasiswa reguler itu ada yang membuat sendiri zat aktifnya misalnya ekstrak ataupun penyulingan minyaknya ini tadi dan ada juga yang membelinya jadi mereka membelinya dari memang supplier yang memproduksi ekstrak-ekstrak baik yang kental yang kering ataupun minyak yang akan digunakan sebagai zat aktif ataupun excipient dari farmasi nah kalau mereka beli kalau buat sendiri ya tentulah ya sama seperti makanan ya kalau kita buat sendiri kita tahu berapa komposisinya bagaimana rasa yang kita inginkan berbeda dengan makanan yang kita beli gitu ya ada yang mungkin cocok ada yang plus minus gitu ya kebanyakan ini kekurangan itu nah seperti itu juga untuk si minyak sebagai bahan aktif informasi ataupun sebagai excipient karena kita membelinya kita akan cek terlebih dahulu betul gak nih sesuai nah sesuainya itu di 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 cek itu berdasarkan nanti istilahnya itu namanya adalah sertifikat analisisnya jadi si penjualnya tadi suppliernya itu akan mengirimkan minyaknya beserta sertifikat analisisnya yang menyatakan kondisi-kondisi dari minyaknya tadi dan setibanya di sini misalnya akan dibeli dari Jawa mahasiswa itu wajib mengeceknya lagi sama gak dia dengan apa yang sudah tertera pada sertifikat dari yang dikirimkan oleh si supplier tadi kalau minyak khususnya itu adalah kita wajib menguji indeks biasanya kemurniannya betul gak nih memang minyak itu minyak nilam minyak minyak batusa udah lah apalah banyak minyak-minyak sekarang itu yang dibuat dan diperjual belikan secara bebas ya apalagi MKM juga mulai banjir sekarang itu sebagai pembuktiannya adalah bisa dilakukan dengan pengujian indeks biasini untuk mengecek kemurniannya oke kita akan lihat alatnya ya jadi ini adalah alat yang ada di labor farmasi bahan alam ya nanti seingat saya bapak-arin ibu juga ada mata kuliah di labor farmasi bahan alam ya saya lupa apa gitu nanti dengan Pak Hayul atau Pak M atau Bu Ayu timnya ya kalau di di tekpar itu ke bahan obatnya kalau di farmasi bahan alam ya dari simplicia ya mungkin waktu SAA masih ingat kita menghafal simplicia nama-nama ini limpang-limpang lah daun akar segala macam ya itu akan diulang lagi di farmasi bahan alam tetapi sudah langsung aplikasinya untuk dibuat suatu sediaan kalau saya tidak salah juga ya oke jadi ini adalah alat refractometer yang kita punya di labor farmasi bahan alam nah cara kerja pengujiannya di tekan tombol on kemudian nah yang bagian ini yang bagian bawah itu adalah untuk meneteskan minyaknya jadi diteteskan minyaknya di bagian sini dan nanti hasilnya akan terbaca akan dibaca akan muncul pada bagian digitalnya untuk angkanya nyalakan alat dengan menekan tombol on kalibrasi dengan aquades jadi di kalibrasi terlebih dahulu kalibrasi mungkin kalau di farmasetika kita setarakan terlebih dahulu jadi yakinkan pada saat pengujian itu nanti sudah sesuai sudah tarah ibaratnya kalau di timbang menimbang kemudian di kalibrasi pertama itu dengan aquades meneteskan aquades pada alat kemudian tekan tombol oke dan catat nilai indeks bias yang muncul kemudian tekan tombol ready kalibrasi lagi dengan alkohol 95% catat nilai yang muncul tekan tombol ready selanjutnya teteskan minyak atau zat uji yang akan kita uji yang akan kita mau nilai berapa indeks biasnya tekan oke lagi dan catat hasilnya tadi pengujian juga nah yang perlu saya sampaikan adalah pengujian itu dilakukan sebanyak minimal 3 kali artinya ada pengulangan jadi kita bisa lihat standar deviasinya berapa selisihnya antara uji 1 uji 2 dan uji 3 itu nanti ada standar deviasi pada saat semester 2 nanti Bapak Ibu akan praktikum tegfar padat nanti juga akan ada ketemu di standar deviasi itu di salah satu objek evaluasi dari granul intinya adalah kita melihat plus minus perbedaan dari data hasil yang kita dapatkan oke ini ada beberapa kondisi indeks bias dari beberapa senyawa gitu ya ataupun molekul indeks bias tidak pernah lebih lebih kecil daripada satu artinya pasti akan lebih besar daripada satu dan berikut adalah berikut nilainya dalam beberapa medium jadi ada medium udara hampa udara air alkohol etil kaca rasa lebur kaca corona api caya dan yang lain lain jadi itu intinya adalah indeks bias tidak akan kurang dari satu minimal dia satu ataupun lebih dari satu hasilnya seperti ini adalah hasil dari penelitian mahasiswa saya untuk menguji indeks bias minyak biji jintan hitam oke kita lanjutkan ke tujuan evaluasinya nasira tahu tadi dari definisi itu sudah kelihatan juga saya sudah sampaikan bahwa tujuan dari menguji indeks bias ini adalah untuk melihat kemurnian dari satu minyak berarti kita dapat menilai sifat kemurnian dari suatu medium suatu zat cair yang kedua itu kita dapat mengetahui konsentrasi dari larutan larutannya konsentrasinya kemudian yang ketiga nilai perbandingan komponen dalam campuran dua zat cair kita juga bisa tahu jika satu larutan itu merupakan campuran kita bisa tahu perbandingannya kayak misalnya tadi lah ya parfum itu minyak plus alkoholnya berapa persen minyak berapa persen si alkohol yang keempat itu adalah mengetahui kadar zat yang diekstraksikan di dalam pelarut kadar zat yang diekstraksikan ke dalam pelarut nah ini kita bahas proses ekstraksi berapa sih ternyata yang sudah ditarik disari dari si zat tersebut yang masuk ke dalam pelarutnya nah apa aplikasinya di dalam farmasi evaluasi kemurnian cairan sebagai bahan aktif atau zat tambahan pada formulasi sediaan farmasi yang pertama jelas itu adalah sebagai cek awalnya betul tidak murni tidak targetnya apa apalagi sebagai zat aktif kita mau menyatakan kita akan membuat suatu formulasi anti nyamuk misalnya repelan yang mengandung minyak apa wajib diakinkan bahwa minyak itu sebagai zat aktifnya adalah memang murni minyak yang kita maksudkan kalau ada campuran itu wajar namanya pasti ada campuran tapi konsentrasinya lebih banyak minyak daripada alkohol saja seperti itu kemudian menentukan konsentrasi atau kadar zat aktif di dalam larutan selain kemurniannya kita aplikasinya juga dapat mengetahui konsentrasi dari zat aktif tersebut di dalam larutan yang terakhir menentukan kadar suatu tumbuhan yang dihasilkan setelah proses ekstraksi nah ini sekali lagi ketemu di kondisi ekstraksi membuat ekstrak menyari mengambil metabolik sekunder dari tanaman itu namanya adalah proses ekstraksi lanjut kita ke sifat yang kedua atau evaluasi yang keduanya sifat fisik yang kedua itu adalah rotasi optik definisinya menurut farmakopee 3 rotasi optik adalah besar sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi pada sinar terpolarisasi dilewatkan melalui cahat cairan kecuali dinyatakan lain pengukuran dilakukan menggunakan sinar natrium pada lapisan cairan setebal 1 desimeter pada suhu 20 derja celsius rotasi optik dinyatakan dalam derajat rotasi sudut atau derajat rotasi jenis yang dihitung dan dibandingkan terhadap kadar 1 gram zat terlarut alat ujinya itu namanya adalah polarimeter oke kita akan langsung lihat saja polarimeter ini seperti ini seperti teropong seperti teleskop kita akan lihat cahaya yang dihasilkan dari zat tadi besarnya sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi jika sinar terpolarisasi dilewatkan melalui cairan jadi mau melihat polarisasi sinar yang di dalam satu cairan oke ini cara kerjanya lebih kurang intinya adalah kalau yang tadi itu dilihat secara digital kalau menggunakan alat yang saya lihatkan ini kita lihat manual sinarnya terang redup atau bagaimana jadi intensitas sinar yang ditangkap yang bisa terlihat oleh mata kita oke konsep kerjanya pemutaran bidang polarisasi tergantung pada panjang gelombang jenis larutan panjang tabung larutan atau panjang larutan dan konsentrasi larutan ini bisa kita analogikan dengan membuat kopi ataupun teh 1 gelas kopi atau 1 gelas teh dengan 1 sendok dan 5 sendok teh ataupun kopinya konsentrasinya atau penampakannya tentu berbeda yang satu lebih terang yang satu lagi lebih gelap nah itulah yang nanti kemungkinan itu konsentrasi dan jenis larutan yang berkaitan dengan sifat dari atau kondisi dari jenis larutan dan konsentrasi larutan yang akan kita uji yang kita lihat tujuan dari evaluasi ini adalah melihat kepolaritasan suatu larutan polaritas itu adalah kelarutannya kepolarannya gitu ya jadi kita melihat jadi kan suatu larutan itu ada tipenya polar semipolar dan non polar semakin polar dia akan lebih mudah larut di dalam air dengan rotasi optik ini kita dapat tahu dia ini sinar atau cahaya yang kita lihat itu akan menggambarkan ke kepolarannya logikanya adalah semakin terang dia itu akan semakin polar menilai sifat dan kemurnian zat dalam larutan jadi bisa kita tahu juga kemurniannya lebih kurang sama dengan si minyak tadi sebagai untuk mengevaluasi kemurnian zat kemudian juga dapat menghitung sudut polarisasinya berapa sudut yang terbentuknya yang menghasilkan suatu sifatnya yang polar semi ataupun yang non polar dan aplikasi penelitiannya untuk polarimetry ditemukan di industri lembaga penelitian dan universitas sebagai sarana yang pertama mengisolasi dan mengidentifikasi pelarut terkristalkan yang belum diketahui atau dipisahkan dengan HPLC HPLC ini nanti akan lebih diperdalam atau akan dijelaskan itu di formasi banalam atau di kimia farmasi kita dapat mengisolasi atau mengidentifikasi pelarut yang terperangkap yang belum dapat diketahui atau belum dipisahkan dengan si HPLC kemudian mengevaluasi dan karakterisasi senyawa optis aktif dengan mengukur rotasi khususnya dan membandingkan nilai ini dengan nilai-nilai teoritis yang ditemukan di dalam literatur membandingkan kesesuaianya dengan literatur yang sudah ada yang ketiga investigasi reaksi kinetik dengan mengukur rotasi optik sebagai fungsi dan waktu investigasi reaksi kinetik kinetik itu karena adanya pergerakan sebagai fungsi dan waktu misalnya Z ini kalau kita yang mulainya padat awalnya padat dengan adanya energi kinetik digerak-gerakan itu akan berapa lama mencair misalnya seperti itu atau melarun ataupun perubahan lainnya yang dipengaruhi oleh fungsi dan waktunya tadi yang keempat pemantauan perubahan konsentrasi komponen optik aktif dalam campuran reaksi seperti dalam belahan enzymatik ini juga berkaitan dengan kondisi analisanya gitu ya analisa mengetahui konsentrasi ya sama seperti minyak tadi campuran antara minyak dan alkoholnya tadi yang kelima menganalisi struktur molekul dengan memetakan dalam bentuk kurva perputaran dispersi optik atas berbagai panjang lombang untuk melihat struktur molekul jadi struktur molekul itu akan mempengaruhi kelarutannya bisa kelarutannya tadi semakin panjang struktur molekulnya itu akan lebih sukar larut dibanding yang lebih pendek semakin ribet semakin apa namanya itu banyak kisih-kisihnya banyak atom C segala macam itu akan menyebabkan dia semakin sukar larut yang keenam itu adalah membedakan antara beberapa isomer optik ini nanti kaitannya adalah ke bentuk kristal bentuk sediaan farmasi itu adalah serbu ada yang kristal ada yang amof kristal itu juga ada beberapa macam bentukannya atau isomer oke kita lanjut untuk sifat yang ketiga itu adalah bobot jenis bobot jenis atau beji kalau yang gini masih bisa diingat-ingat lagi dibandingkan tadi mungkin kalau pun belum di SAA itu sama sekali belum pernah atau baru mendengar tapi kalau BJ saya rasa ini masih umum didengar dan diketahui BJ itu ada di FI3 FI4 dan ada yang di terbaru itu FI6 perbandingan bobot jenis di udara pada suhu yang terhadap ditetapkan terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama kita akan lakukannya pada suhu kamar sama seperti yang si indeks bias tadi itu di suhu 25 umumnya tapi bisa juga di 20 derjat celsius alat alat ujinya itu adalah namanya pignometer seperti ini dan ini kalau saya tidak lupa ya karena sudah 2 tahun juga tidak masuk untuk RPL ini objeknya ada jadi untuk objek itu nanti akan saya share juga diktatnya apa saja objek-objek yang akan bapak ibu praktikumkan offline nanti jadi ini tahu dulu ini namanya pignometer ini bisa dibuka tutupnya tadi dan di dalam tutupnya ini ada seperti pipa kapiler dan saat menutupnya itu yakinkan ada yang muncrat keluar dari pipa kapilernya artinya apa isilah penuh-penuh diisi penuh kemudian ditutup dan akan ada yang muncrat dari tutupnya ini karena tutupnya mengandung pipa ada kapilernya yang akan mengeluarkan cairan dari dalam ujungnya konsep kerjanya masa jenis atau berat jenis adalah pengukuran masa setiap satuan volume benda semakin tinggi bj suatu benda maka semakin besar pula masa setiap volumenya masa itu bisa kita persamakan dengan viskositas atau kekentalannya semakin tinggi bj dia akan sinergis dengan semakin tinggi semakin kental pula dari suatu cairan masa jenis rata setiap benda merupakan total masa dibagi dengan total volumenya ini untuk rumus juga itu ada dari FI langsung bisa dicek alat ujinya itu adalah piklometer ujian evaluasi sebagai salah satu metode analisis yang berperan dalam menentukan senyawa cair jadi kita mau membandingkan ya senyawa apa sediaan kita yang jelas ini pasti adalah bisa cair ya cairan dan di bj serbu juga nanti ada kita akan buat misalnya si elixir misalnya seperti itu pembandingnya apa kalau elixir itu adalah aquades bj air itu sudah diketahui tetapnya itu adalah 1 gram per mili artinya hasil dari evaluasi elixir kita tadi itu adalah mendekati data tadi data bj air tadi sebagai patokan atau pembandingnya kalau lebih berarti ada yang salah karena air itu bj nya 1 targetnya di setiap evaluasi kita adalah mendekati ataupun kurang dari 1 tadi kalau bj minyak baru dia lebih daripada 1 yang kedua digunakan pula untuk uji identitas dan kemurnian dari senyawa obat terutama dalam bentuk cairan ternyata juga bisa untuk uji kemurnian jadi sudah 3 evaluasi atau sifat fisik dari suatu zat dan ketiga tiganya itu bisa tujuannya sebagai untuk melihat kemurnian yang ketiga itu dapat diketahui tingkat kelarutan atau daya larut suatu zat nah ini bisa secara jelas dibuatkan bahwa evaluasi bj ini dapat digunakan untuk kita tahu tingkat kelarutannya mudah larut larut sukar larut agak sukar larut itu ada bisa dikaitkan hasil dari bj tadi dengan kelarutannya logikanya adalah semakin tinggi bj tentu dia kelarutannya akan semakin rendah berbanding terbalik kalau yang tadi bj sama fisikosida satu kekentalan itu berbanding lurus aplikasinya dalam farmasi sebagai rangkaian pengujian untuk mengetahui kecepatan alir suatu cairan agar mudah dituang dari wadahnya nah kita bahas adalah kesediaan cair bapak ibu mungkin sudah katam kali ya cara menuangkan sirup sama suspensi mana yang lebih mudah dituangkan tentu saja adalah yang sirup atau yang posio dibanding yang suspensi apalagi kalau suspensinya itu sudah agak mengental nah ini adalah penentuan bj ini dilakukan untuk kita melihat kecepatan alirnya jadi kecepatan alir itu ada dua karena tadi bentuk sediaan larutan itu ada dua juga ya ada yang satu fase dan dua fase sehingga cepat alirnya juga ada dua dikelompokkan juga berdasarkan fasenya ada yang non ada yang newton atau yang mudah mengalir dan ada yang non newton yang sukar mengalir yang newton itu adalah untuk cairan satu fase seperti sirup elixir dan segala macam itu dan kalau yang non newton itu adalah suspensi dan emulsi ya oke yang kedua aplikasinya sebagai nilai konversi antara bobot dan volume yang berbeda mengkonversikan antara bobot dan volume karena itu berbeda mungkin waktu di SAA masih ingat perhitungan BG atau larutan yang mengandung sirup itu akan kita cari dulu berapa BG larutannya karena bobot dan volume itu berbeda kaitannya kalau kita mau buat volume sediaannya itu dalam gram tapi penggunanya dalam mili nah itu pasti wajib dicari tahu dulu berapa BG agar sama kondisinya berapa bobot yang akan didimbang nantinya oke kita lanjut ke evolusi selanjutnya atau sifat molekul selanjutnya itu adalah titik didih dan titik lebur aplikasinya itu adalah untuk menentukan kemurnian suatu zat padat atau cair titik didih dan titik lebur berapa sih suhu leburnya dan suhu didihnya tadi semakin kalau dia kristal atau padatan kristal dibandingkan amov itu tentu saja yang kristal yang lebih sukar meleleh daripada yang amov jadi seperti itu ya titik didih dan titik lebur suhu yang dapat membuat dia berubah masanya atau konsistensinya dari misalnya padat menjadi cair yang kedua untuk pembuatan sediaan obat terutama untuk obat yang diberikan melalui rektal supositoria karena basis supositoria itu adalah oleum kakao punya sifat atau karakteristik khusus sehingga dia dapat digunakan sebagai basis untuk supositoria yang perekta karena targetnya targetnya adalah supositor padat pada suhu kamar tetapi akan meleleh mencair ataupun larut saat dia masukkan ke dalam rektal tadi yang ketiga menentukan cara penyimpanan suatu sediaan obat agar tidak mudah rusak pada suhu kamar tertentu ya jadi dengan kita tahu data titik didih dan titik lelehnya kalau misalnya tidak tinggi berarti tidak bisa kita letakkan di tempat yang ter intensitas terkena paparan sinar matahari ataupun suhu panas secara terus menerus itu tinggi ya itu tidak bisa karena dia akan mudah rusak kalau dia padat dia akan lebih mudah mencair kalau dia cair nanti akan ada perubahan konsistensi entah tengi dan yang lainnya seperti itu kondisi untuk kita tahu cara penyimpanannya dari titik didih dan titik leburnya kita lanjut ke evaluasi yang ke selanjutnya itu adalah di viskositas ya viskositas viskositas merupakan ukuran kekentanan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida ukuran kekentalan ya jadi viskositas itu adalah nama lain dari kekentalan tadi sudah saya singgung juga pada saat kita membahas BG ya BG itu sinergis atau berbanding lurus dengan viskositas nya jadi viskositas itu adalah ukuran kekentalan fluida atau cairan yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida tersebut ini berkaitan ke jenis larutan tadi ada yang satu fase dan dua fase kalau satu fase gesekannya besar atau kecil kemudian yang dua fase si suspensi itu gesekan yang terjadi di dalam cairan tersebut besar atau kecil nah itulah yang menyebabkan dia nanti masuknya ke satu fase dan dua fase yang mudah mengalir dan yang sukar mengalir makin besar viskositas suatu fluida maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut makin besar viskositasnya artinya semakin kental cairan tersebut makin sukar dia mengalir makin sukar dia dituangkan di dalam zat cair viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair sedangkan di dalam gas viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas zat ujinya itu adalah viskometer oswald stormer dan brookville viskometernya ada tiga oswald itu adalah untuk yang cairan newton atau yang mudah mengalir sedangkan stormer dan brookville itu adalah untuk yang sukar mengalir oke tujuan evaluasinya untuk karakterisasi produk sediaan farmasi sebagai penjaminan kualitas yang sama untuk setiap batchnya jadi terutama ini adalah untuk cairan yang dua sistem dua fase yang diharapkan setiap kali dituangkan satuan dosisnya atau kadarnya atau konsentrasinya itu sama jangan lama-kelama tuang pertama itu mudah konsentrasinya sesuai tuang selanjutnya berkurang konsentrasinya karena dia semakin kental jadi untuk sediaan-sediaan suspensi itu diharapkan adalah tidak mudah tidak cepat mengental dan ataupun pada saat didiamkan lama nanti saat dikocok dia mudah terdispersi kembali yang kedua untuk menentukan sifat alir sediaan pada sediaan larutan tujuannya agar sediaan tersebut mudah dituang sifat alir juga sudah saya jelaskan pada saat BG tadi kemudian apa aplikasinya untuk fiskositas ini menentukan mudah atau tidak nya dituang dari sediaan bentuk larutan yang kedua menentukan sifat alir setelah sediaan larutan di kocok jadi sifat alir nya itu jika nanti dia dipengaruhi sama pengocokan itu bagaimana dengan adanya tambahan beban itu bagaimana dengan BG beda-beda BG nya tadi fiskositas nya bagaimana jadi ada keterkaitannya kita kalian masing-masing yang pertama itu adalah fiskometer oswal itu untuk cairan satu fase atau cairan Newton nah seperti ini adalah fiskometer oswal itu disebut dengan fiskometer fiskometer kapiler kapilernya itu ini adalah kapiler tub jadi di dalam suatu tabungnya ini ada lagi pipa kecil pipa kapiler kecil atau disebut juga dengan fiskometer U karena bentuknya seperti huruf U ingat ya fiskometer oswal itu untuk cairan Newton atau cairan yang satu fase atau cairan yang mudah mengalir ya kita lihat cara kerjanya atau konsep kerjanya tadi itu adalah mungkin selain yang bisa dibaca di sini Bapak Ibu bisa dituliskan di catatannya prinsip kerjanya itu adalah mengukur waktu yang dibutuhkan suatu cairan melewati suatu pipa kapiler secara ringkasnya seperti itu pengujian menggunakan fiskometer oswal adalah mengukur waktu yang diperlukan suatu cairan mengalir melewati pipa kapiler tadi bisa kita lihat dari cara kerjanya jadi nanti cairan dituangkan dari tabung 2 sorry dari tabung 1 sampai dia penuh di R ini sampai lebih sampai di atas ini R nya penuh artinya ini sudah seperti ini juga kondisinya kemudian di hisap dari tabung sebelahnya sampai di atas yang bundalan ini juga di atas bagiannya ini kemudian ditutup lubangnya pakai jari kita dan dibuka perlahan-lahan sampai batas C atau garis 4 kemudian diturunkan lagi sampai batas 3 sampai batas 3 ini atau beberapa jaraknya dari awal pipa kapiler jika sudah ready buka bersamaan dengan kita menekan stopwatch karena tadi prinsipnya adalah mengukur waktu yang diperlukan cairan mengalir melalui pipa kapiler berarti dari garis 3 ke garis 2 berapa sih waktunya ya lumannya itu sangat cepat sekali apalagi untuk air 0,0 detik kan lah 0,1 detik cepat sekali dia akan mengalir dari garis 3 ke garis 2 ya seperti ini tuangkan cairan yang akan diuji melalui pipa 1 hingga ruang air terisi penuh hisap cairan melalui pipa 2 hingga cairan naik ke kapiler sampai melewati garis 4 tahan ujung pipanya dengan jari geser jari sedikit demi sedikit sampai pas di garis ketiga buka habis sambil menyalakan stopwatch catat waktu alir dari garis 3 ke garis 2 atau waktu yang diperlukan cairan melewati pipa kapilernya itu yang dilakukan dan pengujian itu dilakukan juga 3 kali kita akan ambil nanti rata-ratanya oke kita lanjutkan ke fiskometer stormer nah ini adalah untuk cairan 2 fase atau cairan yang lebih sukar mengalir daripada si air tadi ini adalah gambar dari fiskometer stormer sama seperti tadi prinsipnya itu adalah mengukur atau menghitung waktu yang diperlukan suatu sediaan mengalir yang dipengaruhi oleh berbagai beban jadi prinsip penggunaan alat stormer ini adalah mengukur waktu dari alat ini kita dapatkan nanti perhitungannya RPM berapa rotasi per menitnya perputaran per menitnya yang dipengaruhi oleh berbagai variasi beban nanti kita akan gunakan beban 50 60 70 80 90 100 itu beban naik kemudian beban turunnya di 90 80 jadi yang sudah 100 tadi keluarkan 10 sehingga jadi 90 keluarkan 10 lagi sehingga jadi 80 begitu seterusnya sampai 50 lagi jadi total bebannya itu ada 11 50 60 70 80 90 100 90 80 70 60 50 jadi ada 11 ratanya oke untuk kalau yang si Oswald itu namanya adalah Fiskometer Kapiler atau Pipa U kalau si Stormer itu nama lainnya Cup and Bob ya Cup and Bob itu adalah wadah yang akan menampung yang tempat menampung cairan yang akan diuji sedangkan Bob itu adalah yang akan berputar ya jadi nanti seperti ada pemutarnya itu yang menyebabkan dia bisa berputar itu adalah beban ya beban yang dinaikkan atau dikurangi ditambah ataupun yang dikurangi nah hitung berapa waktu yang dibutuhkan si Bob ini berputar dari sebanyak 100 kali mulai dari ibaratnya dari jarum jam 12 sampai ke angka 12 lagi si jarum panjangnya ya kalau kita analogikan ke jarum jam ya jadi bapak ibu bayangkan saja star jarum panjang di angka 12 kemudian dibiarkan saja sampai kembali lagi ke angka 12 itu berapa waktu yang diputuhkan untuk perputaran satu siklus tadi untuk beban 50 kemudian ulangi lagi untuk beban 60 kemudian ulangi lagi untuk beban selanjutnya nanti yang akan dihitung itu adalah RPM dan fiskositasnya ya kita cari dulu pertama rotasi permenitnya dari situ nanti baru dapat reratanya untuk bisa menghitung fiskositas atau kekentalannya lanjut kita ke fiskometer Brookfield ini juga masih sama sama si Stormer satu tim untuk cairan dua fase kalau si Brookfield ini prinsip kerjanya itu pakai bukan beban tapi ada skalanya spindle dayung pemutarnya itu nanti akan disesuaikan sama jenis cairannya semakin kental cairannya itu nomor spindle itu semakin kecil artinya dia yang dapat memutar intinya dia wajib bisa dapat berputar di dalam cairan tadi yaitu nanti akan dicatat beberapa datanya ada faktor koreksinya namanya seperti itu kalau ini nanti dipraktikumkan kita hanya pakai dua Fiskometer Stormer dan Oswald saja yang Brookfield itu tidak dipergunakan untuk praktikum tapi lebih ke penelitian oke alhamdulillah sudah selesai untuk materi pertama silakan bapak ibu dengarkan lagi jika masih kurang paham dan bisa didengarkan lagi seterusnya kapanpun berapa lama pun gitu ya karena ini akan videonya akan saya share di youtube ya oke mungkin sampai disini kita akan lanjutkan ke pertemuan kedua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati